Saudara seorang residivis di Kabupaten Kediri kembali harus ditangkap polisi setelah melakukan pencurian di sebuah sekolah dasar. Pelaku akhirnya ditangkap petugas setelah sempat buron selama dua bulan. Empat kali mendekam di Jiriji Besi tak membuat Andri Agung jerah. Warga Bulurujo Desa Rembangkepuh, Kecamatan Nandilui, Kabupaten Kediri ini kembali beraksi dalam sejumlah pencurian. Terakhir, ia membobol sebuah sekolah dasar di Desa Wono Rejo seorang diri. Aksinya terbongkar petugas kepolisian setelah sempat buron selama dua bulan. Dalam aksinya, Andri menggunakan besi yang ditemukan di sekitar lokasi setelah obeng yang dibawanya gagal untuk mencokkel pintu ruang kelas. Lantas, pelaku membawa kabur uang tabungan siswa dan hasil penjualan di kantin kejujuran sejumlah 3 juta rupiah. Di hadapan petugas, Andri mengaku sudah empat kali melakukan aksinya di tempat yang berbeda. Selain di SD Negeri Wono Rejo, Andri juga pernah membobol sebuah kontra handphone dan mencuri kotak amal masjid di Desa Krian. Kebetulan pelaku ini adalah residivis yang sudah empat kali keluar masuk di LP dalam perkara yang sama. Dari hasil penangkapan tersebut, pada tanggal hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, tersangka berikut barang buktinya berhasil kita amankan, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan, mengembang ada dua TKP yang lain, yaitu di Musola Dusun Purwokerto dan di Konter HP, Jalan Prof. Dr. Misopo. Ini sudah spesialisnya ya? Sudah sering kali ya? Sudah tiga kali, eh empat kali. Empat kali masuk, yang terakhir ini ada tiga LP. Kini pelaku harus kembali merikuk di tahanan Maploseng Adilui dan terancam di jarak pasal 363 KUHAP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Binanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur